Jurubicara Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi menyebut butuh waktu 15 bulan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi 181,5 juta penduduk Indonesia. Apakah ini realistis seiring dengan peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 dan belum idealnya jumlah tes PCR di tanah air? Kami sudah bergabung bersama epidemiolog Griffith University ada Pak Diki Budiman, halo, selamat malam Pak Diki. Selamat malam, Dea. Sehat Pak Diki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Diki ini di tahun 2021 kita memasuki babak baru masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan vaksin jumlahnya ada 3 juta yang sudah sampai di Indonesia hari ini didistribusikan ke 34 provinsi. Pemerintah menyebut bahwa target waktunya ada 15 bulan untuk bisa memberikan vaksin kepada frontliner seperti NAKES, kemudian polisi, TNI, dan petugas-petugas yang berhubungan dengan masyarakat. Apakah Anda melihat ini waktu atau targetnya realistis? untuk 15 bulan ini relatif untuk tahap pertama saya kira bisa diterima ya, namun untuk juga harus disampaikan ada catatan yang harus diketahui bahwa ini adalah kondisi yang dianggap sebagai kondisi ideal atau target ideal yang ingin dicapai pemerintah. Namun harus diketahui bahwa akan ada penyesuaian-penyesuaian kemungkinan besar ya, akan lebih dari 15 bulan itu. Karena apa? Karena ini kita berhadapan dengan situasi di mana pada level global saja untuk stok ya, untuk ketersediaan vaksin ini akan memerlukan waktu yang relatif cukup lama ya. Terutama karena beberapa vaksin ini, seperti misalnya untuk Pfizer ataupun untuk misalnya Oxford sekalipun, dia memiliki permintaan yang begitu besar ya, atau monofax yang malah baru pada uji fase 3. Ini artinya, estimasi-estimasi dukungan ketersediaan kan, ini akan ada tergantung sekali pada ketersediaan vaksinnya, meskipun waktu ini sudah ditentukan. Yang paling sangat mungkin diandalkan pemerintah saat ini adalah ketersediaan dari Sinovac yang kemungkinan besar akan relatif terpenuhi ketersediaannya. Tapi, itu pun kan belum bisa memenuhi kebutuhan besar dari capaian herd immunity yang akan kita targetkan dalam 15 bulan ke depan. Artinya, ini adalah capaian yang sementara ini masih dianggap sebagai target ideal, namun tentu untuk melihat apakah ini akhirnya tercapai atau tidak, kita akan lihat di pertengahan tahun ini ya. Dan tentunya sudah pastinya akan ada penyelesaian waktu. Artinya ada 181,5 juta rakyat, itu umum atau sasaran-sasaran yang kemudian dituju oleh pemerintah dengan waktu 15 bulan, artinya rata-rata setiap hari daerah-daerah itu harus 400 ribu orang divaksin. Dan jika kita bicara Sinovac, ini dual dose, Pak Diki. Ini akan semakin sulit atau bagaimana? Karena ini kan harus 14 hari kemudian divaksin lagi. Betul. Betul, makanya ini tantangannya pertama adalah bahwa, terutama sih dari sisi ketersediaan ya. Dari sisi ketersediaan. Kedua, tantangan terbesar kita adalah, ini adalah satu program vaksinasi pertama yang begitu besar, masif. Apalagi kita ini daerah petulauan, banyak daerah-daerah yang juga tidak mudah dijangkau. Walaupun, katakanlah vaksin yang ada ini bisa disimpan dalam suhu 2 atau 8 derajat. Tapi secara tantangan di lapangan, ini bukan hal yang mudah. 15 bulan itu memang sangat-sangat optimistik ya, saya lihat ya. Namun untuk, sekali lagi, target itu penting ditetapkan. Penting ditetapkan dengan catatan bahwa, ada akan ada penyusulan dan ini akan menjadi pemicu untuk upaya penyelesaian atau upaya penyempurnaan pelaksanaan di lapangan. Akan tetapi yang jauh lebih penting dari itu ya, bahwa vaksinasi ini jangan dianggap sebagai satu upaya yang akan menyelesaikan pandemi ini. Bukan seperti itu. Kita masih punya PR besar, bahkan untuk menghasilkan satu program vaksinasi yang akan mencapai herd immunity sekalipun, kita akan memerlukan kondisi-kondisi yang menjadi prasarat. Yang itu tentu jauh juga lebih besar untuk dipersiapkan saat ini. Bukan hanya masalah distribusi vaksinnya, tapi bagaimana menyiapkan daerah-daerah yang akan dilakukan vaksinasi itu untuk siap. Termasuk, meski pada tahap ini kan baru 3 juta nih yang awal ini tenaga kesehatan. Nah ini juga harus ada penyiapan dalam utamanya adalah strategi komunikasi risiko yang tepat. Karena bagaimanapun tenaga kesehatan ini banyak juga yang memiliki banyak pertanyaan. Karena mereka juga banyak yang belum memiliki akses ini aman efektivitasnya, kemudian ada potensi risikonya, terus apakah isu-isu yang berkembang itu benar atau tidak. Nah ini yang harus segera diadres oleh pemerintah. Tidak boleh dituna-tuna, tidak boleh dibiarkan. Nah masalah komunikasi ini Pak Diki, ini 3 juta vaksin sudah mulai didistribusikan ke daerah, tapi BPOM belum mengeluarkan emergency use authorization. Katanya akan diumumkan tanggal 15 Januari. Tapi kalau kita lihat dari langkah pemerintah dengan mengirimkan vaksin ke daerah, apakah Pak Diki melihat kesan bahwa pemerintah akan memberikan emergency use authorization? Ya ini sebetulnya dua hal yang sebetulnya agak berbeda ya, karena kebetulan saya sebelumnya di pemerintahan ya. Jadi ada prosedur ya, prosedur seperti halnya misalnya dari China kok tiba-tiba sudah tiba di Indonesia, apakah ini melanggar atau... Sebenarnya itu adalah prosedur standar dalam satu pemberian program vaksinasi, karena itu sudah ada sebelumnya adalah audit ya, audit yang berkaitan dengan requirement untuk sebelum proses pengiriman itu sendiri termasuk ke daerah. Jadi ini dua hal yang berbeda, yang walaupun sebetulnya nanti akan sangat menentukan pemberian vaksinnya. Jadi pengiriman itu tidak menjadi masalah, tidak melanggar proseduran dalam artian untuk kesiapan ya, untuk kesiapan. Yang tidak boleh adalah pemberian sebelum keluarnya izin penggunaan darurat. Nah ini yang perlu difahami. Jadi ini bukan hal yang melanggar sebetulnya, ini hal yang biasa dalam pengiriman atau dalam proses penyiapan satu program vaksinasi. Yang penting adalah bahwa di daerah tersebut sudah disiapkan kapasitas atau tempat penyiapan yang memadai, sehingga tidak akan mengganggu kualitas dari vaksin yang akan digunakan tersebut. Nah selanjutnya Pak Diki kan juga sering memberikan statement bahwa heart immunity bisa dicapai salah satunya dengan vaksin, tapi tetap 3T. Kita tahu bahwa ini disebarkan ke seluruh Indonesia, kemampuan laboratorium dan juga keinginan pemerintah daerah atau kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan tes real-time PCR ini berbeda-beda. Apakah jika vaksin tidak diiringnya dengan tes PCR atau 3T misalnya, jika lengkapi 3T itu akan sulit kita untuk mencapai tujuan kita untuk keluar dari pandemi? Betul, jadi pertama yang harus difahami dulu bahwa pada fase pertama ini kan hanya diberikan pada tenaga kesehatan dan mungkin ada profesi lain yang ditentukan oleh pemerintah karena jumlahnya sangat sedikit, 3 juta ya. Artinya kalau disebut dengan arah ke arah heart immunity ini masih jauh banget ya, 3 juta. Nah, dalam skenario besarnya untuk pencapaian program heart immunity ini melalui vaksinasi, itu harus diketahui bahwa formula dari heart immunity itu memiliki 3 aspek penting. 3 aspek penting pertama tentu adalah vaksin yang aman dan memiliki efekasi yang optimal. Diharapkan adalah efekasinya optimal dan untuk kondisi Indonesia efekasi yang minimal diperlukan itu 60%. Itu dari hitungan atau analisa saya. Dan kedua, untuk angka reproduksi. Nah, ini angka reproduksi akan menentukan juga bagaimana potensi keberhasilan pencapaian heart immunity. Semakin rendah angka reproduksinya di daerah tersebut, di kabupaten, provinsi ataupun secara nasional, itu akan semakin besar potensi tercapai heart immunity. Nah, dikaitan dengan angka reproduksi yang rendah ini tentu di situ ada 3T dan 5M. Saat ini lebih tepatnya 5M. Karena apa? Karena kalau tidak ada strategi 3T yang memadai, apalagi tidak didukung dengan strategi 5M yang dilakukan pemerintah, itu kurvanya tidak melanda. Bahkan di Eropa saat ini beberapa negara sudah mentargetkan untuk pemberian vaksinasinya itu menunggu sampai kurvanya melandai. Artinya sampai setidaknya angka reproduksinya di bawah 2 atau bahkan di bawah 1. Nah, ini yang harusnya dicapai dan diajadikan target sebelum pemberian vaksinasi yang sifatnya nanti lebih besar dari yang 3 juta ini. Kalau yang 3 juta ini, saya kira tidak usah menunggu angka reproduksi itu karena ini mereka adalah tujuannya untuk mengamankan tenaga-tenaga kesehatan. Tapi ketika diberikan pada masyarakat yang lebih besar, nah angka reproduksi harus dicapai yang senendah mungkin dengan strategi 3T. Kalau tidak, ini yang terjadi ketika pandemi, epidemi Ebola, dimana meskipun vaksinifikasinya tinggi, tapi karena angka reproduksinya juga tinggi, gagal. Vaksinasinya gagal. Karena ditambah ada faktor ketiga yaitu cakupan vaksinasi yang harusnya kita arahkan mendekati. Kalau 100% tidak mungkin. 100% jelas tidak mungkin. Karena akan selalu ada sebagian dari masyarakat kita itu yang tidak mungkin divaksin. Karena ada kondisi kesehatan dan sebagainya. Nah yang saat ini paling ideal itu di 90% cakupan vaksinasinya. Nah inilah yang harus dijadikan target setiap wilayah, setiap daerah. Ini yang harusnya saat ini pun setiap daerah itu punya baseline datanya. Berapa di Kabupaten, katakanlah di, atau di Jakarta. Jakarta sudah punya nih informa data awalnya, ataupun misalnya di Bandung, ataupun kota-kota lain. Berapa nih cakupannya yang saat ini masyarakat yang mau divaksin. Nah ketika itu angkanya katakanlah di bawah 70%, itu warning bahwa mereka punya PR dulu untuk melakukan strategi komunikasi risiko yang tepat, supaya ini bisa meningkat cakupannya. Karena kalau tidak, ya nggak tercapai juga herd immunity. Dan juga untuk diketahui kaitan dengan herd immunity ini, ada hal lain ya, bahwa herd immunity ini bukan angka yang statis ya. Dia, dia dinamis sebetulnya. Jadi makanya saya selalu bilang kisaran untuk Indonesia sekitar 70-80%. Tidak dia statis, tetap harus 70%, harus 80%, tidak seperti itu. Karena ada faktor di situ yang termasuk di sini ada faktor mobilitas manusia, interaksi manusia di situ, keramaian-keramaian. Nah ini yang akan mempengaruhi angka reproduksi termasuk dalam kaitan cakupan ini adalah bagaimana pergerakan juga berpengaruh. Ketika misalnya ada program vaksinasi dilakukan, masyarakat banyak yang pergi atau banyak orang yang menolak, nah ini akan menjadi masalah. Sehingga sekali lagi menerapkan satu program vaksinasi ini memang tidak sederhana dan cukup kompleks. Sehingga juga itulah sebabnya perlu kondisi yang sangat diarahkan pada kondisi ideal sebelum program vaksinasi itu. Sehingga lebih mendukung, ini bisa berhasil ya. Baik, jika semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya ideal, bisa itu ya 15 bulan untuk 181,5 juta vaksin bagi penduduk Indonesia. Terima kasih, Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.